Pengakuan Rahmi, otak pembunuhan bocah di Cilegon, rencana awal incar ibu korban yang hamil. Rahmi, emak-emak tersangka otaki pembunuhan terhadap APH, bocah di Cilegon buka suara terkait rencana kejinya bersama empat tersangka lainnya. Di balik pembunuhan bocah tersebut, ternyata Sainah dan Rahmi menyimpan dendam kepada ibu korban. Diakuinya, Sainah dan Rahmi merencanakan pembunuhan tersebut bernama dua tersangka dan Emi selama satu bulan belakangan. Rahmi mengaku awalnya, Sainah hanya mengincar Amelia Francisca Ibunda Korban sebagai target pembunuhan. Waktu itu kan kami di rumah di teras rumah depan. Pasangan sesama jenis saya si Enah terus nyuruh manggil si Emi, kami bertiga, kalah dari pasangan saya masih tetap yang ibu korban, ujar Rahmi ujarnya saat di Polres Cilegon, Selasa, 24 September 2024. Namun, saran tersebut ditolak lantaran tersangka Emi menyebut ibu korban tengah hamil tua. Sehingga, kemungkinan mengalami kesulitan saat mengeksekusi ibu korban. Tapi dijawab oleh Emi, kalau ibunya korban susah lagi hamil, kalau anaknya aja gimana dari Emi ngomong ke kami, sambung Rahmi. Setelah berdiskusi panjang, ketiga tersangka sepakat melakukan penculikan terhadap bocah tersebut. Dengan niat awal hanya ingin menculik tanpa membunuh korban. Rahmi mengaku awalnya hanya ingin membawa korban ke Jawa untuk memisahkan ibu dan anak tersebut. Kata Enah, dia bilang kalau anaknya yaudah gak apa-apa tapi jangan sampai mati anaknya. Soalnya mau saya bawa ke Jawa ajalah biar maknya panik, biar gak bisa semena-mena lagi sama kamu kata pasangan saya. Ungkap Rahmi. Atas kejadian tersebut, Rahmi mengungkapkan penyesalannya membunuh bocah asal Cilegon itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!